Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segala potensi dan kemampuan diri Untuk dapat meraih mimpi dan mewujudkan harapan Dari dalam lubuk hati niat suci lahir membakar semangat berjuang Ikhlas dalam setiap pekerjaan dan tegar dalam setiap keadaan Demi sebuah cinta yang akan kupersembahkan untuk orang-orang tersayang Alam menyediakan ruang yang sangat luas untuk kita terus belajar Apa yang kita tanam adalah sebuah harapan Harapan yang akan terus tumbuh dan berkembang Yang akan kita rawat dengan siraman cinta Seperti cinta sang ayah terhadap anak-anaknya Anugerah Tuhan pasti akan datang memberikan buah dari apa yang kau tanam Budidaya adalah kegiatan terencana pada suatu lahan yang berorientasi pada hasil atau panennya Kegiatan budidaya merupakan inti sari atau kegiatan pokok dari usaha di bidang pertanian Saat tanaman yang kita budidaya ternyata mempunyai potensi hasil yang maksimal Dan dapat memberikan keuntungan untuk kita Tanaman itulah yang seharusnya kita kembangkan Pada kesempatan yang lalu telah kita edukasi tentang pengolahan lahan untuk budidaya pare Pembuatan para-para dan penanaman Alhamdulillahirrahmanirrahim Tuhan dengan segala kehendak, cinta dan kasihnya menghidupkan tanaman-tanaman tersebut Sampai dengan hari ini tanaman pare sudah berumur 10 hari Hari ini saya akan mengedukasi tentang pemberian nutrisi untuk budidaya tanaman pare Nutrisi tersebut sangat penting untuk tanaman pare Ya bisa dikatakan ini adalah pemberian imunisasi di awal tahap pertumbuhannya Nutrisi tersebut adalah Lely 2000 Yang mempunyai keunggulan, mempunyai teknologi silet yang cepat diserap oleh tanaman Yang kedua memperkuat tanaman terhadap serangan penyakit dan hama Kemudian yang ketiga melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan stres Kemudian ada ulat hijau bro Ya itu ada di pupus daun Hampir tak terlihat karena sama seperti sungut dari tanaman pare Ulat ini sangat berbahaya karena dapat memakan daun dan mengganggu proses fotosintesis Untuk hama ulat kita pakai insektisida balistik dari DGW berbahan aktif vipronil 50 gram per liter Insektisida ini mempunyai tiga cara kerja yaitu sistemik kontak dan racun lambung Kita pakai 20 mili untuk tangki 16 liter 20 mili ini dua tutup bro Ya kemudian untuk nutrisinya lele 2000 kita pakai satu tutup bro tutup besar selamat menikmati penyemprotan di sore hari bro sekitar jam setengah lima selamat menikmati 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 selamat menikmati